Setelah sukses digelar di kota Surabaya dan Kupang, Honda Surabaya Center, yang merupakan main dealer resmi Honda wilayah Jatim, Bali Nusra, kembali menggelar Honda Festival 2024 di kota dan pasar pada 15 hingga 18 Agustus 2024 di Living World Mall dan pasar. Selain menampilkan produk bestsellernya, Honda juga mengajak keluarga untuk merayakan keseruan Hood RI ke-79 dengan berbagai kegiatan dan hiburan. Sebagai apresiasi Honda kepada konsumen di kota dan pasar Bali, Honda Surabaya Center, yang merupakan main dealer resmi Honda wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusra Tenggara bersama dengan dealer Honda Dewata Group mengajak keluarga merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 di acara Honda Festival setelah sukses dilaksanakan di kota Surabaya dan Kupang. Honda Festival dan pasar berlangsung dari 15 hingga 18 Agustus 2024 di main Lobby Hall Living World Mall dan pasar. Honda menghadirkan berbagai kegiatan yang meningkatkan kreativitas seperti Family Spot Beer Bricks Painting, Board Games, Lomba Menguangai Shoyot Creativity, Lomba 17 Agustusan, dan Zumba. Serta beragam penampilan menarik yakni akustik band, DJ performance, hingga penampilan spesial dari Purwacaraka dan dealer performance competition dari dealer Honda Denpasar Agung, Honda Dewata Motor, dan Honda Chopro Aminoto. Honda juga akan menampilkan beragam produk bestseller Honda dengan tema piknik pada new Honda BRP N7X Edition, Honda City Hatchback RS, dan Honda WRP. Konsumen juga bisa merasakan secara langsung sensasi berkendara dengan tes drive mobil new Honda BRP N7X Edition selama acara berlangsung. Calvin Alexander, area sales and dealer development Honda Surabaya Center mengatakan, Honda Festival merupakan rangkaian acara brand exhibition Honda Mobil yang menawarkan berbagai macam promo dan dibalut dengan aktivitas serta higuran menarik. Selain itu, melalui Honda Festival ini, dimilai dapat meningkatkan penjualan unit Honda Mobil, Calvin Optimist target 100 SPK selama periode pelaksanaan Honda Festival dapat terpenuhi. Jadi, Festival Park ini salah satu rangkaian acara kita sih Pak. Di tahun ini, jadi kita memang ada kemarin di Surabaya, kemudian di Kumpang, kemudian sekarang di Bali, gitu kan. Nanti ke depan pun kita masih ada, Malang, Jember, Kediri, Turung Agung, bahkan sampai NTT juga, NTB, sorry. Ini serangkaian acara kita memang di tahun ini, ya untuk kita flash exhibition juga, kita tawarkan promo-promo menarik juga, ya lebih tepatnya kita untuk meningkatkan penjualan juga sih Pak, untuk menyambut kondisi market juga. Kan ini mendekati akhir tahun juga, dimana biasa, nanti penjualan meningkat, kita fasilitasi nasional-rasional kita dengan kapal kita sendiri. Sementara itu, ditanyain mengenai penjualan unit Honda Mobil di Bali, Maniki Jauh selaku General Manager Honda Dewata Group mengungkapkan, sejauh ini secara market share, penjualan unit Honda Mobil terbilang cukup baik, dimana dari banyaknya produk best seller, penjualan Honda Brio berkontribusi paling tinggi, yang diikuti HRV dan WRV. Selama periode Honda Festival berlangsung, banyak promo menarik yang bisa konsumen dapatkan, mulai dari ekstra cashback hingga 5 juta rupiah untuk pembelian produk tertentu, cicilan ringan dan DP yang rendah, hingga gratis paket perawatan berkala melambih pembelian produk tertentu. Honda akan terus membawa keseruan serta program penjualan menarik di Honda Festival, di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara lainnya, hingga Oktober 2024 mendatang. Pemirsa, berita tadi segaligus menutup, program Beranda Nusantara hari ini. Silahkan follow dan subscribe semua sosial media kami di akun Jawa Pesifi Bali untuk informasi menarik lainnya. Saya Navara Krishna, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton!